Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada Dewan Juri yang kami hormati Dan kepada seluruh peserta Lomba Debat Hukum Yang diselenggarakan oleh Law Debat Komuniti Dengan mosi perpanjangan 9 tahun Masa Jabatan Kepala Desa Saya selaku pembicara pertama Atas nama Sidni Ilman Afi'ah Dan teman saya pembicara kedua Yaitu Fadil Hasim Ali Yang ketiga Yaitu Aan Arianto sebagai pembicara ketiga Kami menyatakan sikap kontra Terhadap mosi yang diangkat pada kali ini Yaitu perpanjangan 9 tahun Masa Jabatan Kepala Desa Yang dilatar belakangi Dengan masa aksi saat melakukan orasi Di depan gedung DPR Jakarta Pada tanggal 17 Januari 2023 Ribuan Kepala Desa Yang tergabung ke dalam perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia Melakukan unjuk rasa Di depan gedung DPR Mereka meminta pemerintah Untuk merevisi undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Pasal 39 ayat 1 Tentang masa jabatan Kepala Desa Dari 6 tahun menjadi 9 tahun Menurut masa aksi Masa jabatan 6 tahun Tidak cukup untuk membenahi desa Polarisasi warga yang sulit diredam Dan cenderung memanjang Akibat pemilihan Kepala Desa Juga membuat pekerjaan Kepala Desa Terpilih menjadi sulit Untuk terrealisasi dalam 6 tahun Dengan demikian Dewan Juri yang kami hormati Ada 3 poin alasan Mengapa kami menyatakan sikap kontra Yang pertama Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa Akan membuat iklim demokrasi Dan pemerintahan desa menjadi tidak sehat Poin yang kedua Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa Tidak sejalan dengan semangat reformasi Tahun 1998 Dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Yang menekankan limitasi terhadap Kekuasaan di cabang eksekutif Yang ketiga Kecurigaan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa Sebagai pintu perpanjangan masa jabatan lainnya Untuk pembahasan lebih lanjut Akan disampaikan oleh Pembicara kedua kami Atas nama Fadhil Hashim Ali Dewan Juri yang kami hormati Melanjut Pembahasan yang disampaikan oleh Pembicara pertama Tentang alasan Kenapa Kami menyatakan sikap kontra Terhadap Mosi kita kali ini Yaitu Memperpanjang 9 tahun Masa jabatan Kepala Desa Alasan pertama yang diuraikan oleh Pembicara pertama adalah Bahwa Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa Akan membuat iklim demokrasi Dan pemerintahan desa Menjadi tidak sehat Dan bahkan Dapat menyuburkan oligarki Kita ketahui bahwa Negara Indonesia Adalah negara Yang berasas kepada demokrasi Dan ini Berlandas kepada Pembukaan undang-undang dasar Dan juga Pancasila Pada sila keempat yang berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Berdasar kepada dua dasar ini Dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia Adalah negara yang mengenal demokrasi Yang diantara Faham demokrasi Harus ada Konstitusional Yaitu Batas jelas Terhadap Masa perpanjangan Kepala Desa Melanjut ke poin kedua Yang disampaikan oleh Pembicara pertama Bahwa perpanjangan masa jabatan Kepala Desa Tidak sejalan dengan Semangat reformasi 1998 Dan amandemen UUD 1945 Yang menekankan Limitasi terhadap kekuasaan Di cabang eksekutif Salah satunya Dengan memberikan Batasan jelas Terhadap Periode maupun lama jabatan Upaya untuk Memperpanjang masa jabatan Kepala Desa Jelas bertentangan Dengan semangat Konstitusional tersebut Pasal 39 UUD Mengatur bahwa Satu periode Masa jabatan Kepala Desa Yaitu Selama 6 tahun Kepala Desa juga Dapat menjabat Paling banyak Tiga periode Baik secara Berturut-turut Ataupun tidak Konstruksi Pembatasan masa jabatan Demikian Telah diteguhkan Konstitusionalitasnya Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui putusan Nomor 42 Garing PUU Garing XIX Garing 2021 Dibanding masa jabatan Pejabat lain Yang lahir dari Mandat masyarakat Seperti kepala daerah Presiden Dan anggota legislatif Masa jabatan Kepala Desa ini Jauh lebih panjang Sayangnya Ide untuk Memperpanjang lagi Selama 9 tahun Adalah ide Yang tidak logis Dan tidak dapat diterima Oleh Akal sehat kita Dan lanjut Ke poin ketiga Yang sudah disampaikan Oleh Pembicara pertama Yaitu Tentang Kecurigaan Adanya Hal yang Cenderung Bermuatan Politis Di dalam Perpanjangan Masa jabatan Kepala Desa ini Respon positif Atas usulan Perpanjangan Masa jabatan Kepala Desa Akan membawa Presiden buruk Dan patut Dicurigai Sebagai pintu Masuk Perpanjangan Masa jabatan Presiden Kepala daerah Dan anggota Legislatif Jika usulan Tersebut Diakomodasi Bukan tidak mungkin Selanjutnya Masa jabatan Elege Oficial lain Bisa Diwacanakan Untuk Diperpanjang Terlebih Narasi Perpanjangan Masa jabatan ini Bukan kali pertama Pada tahun 2002 silam Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia DPP Abdesi Yang dipimpin Serta Wijaya Mendeklarasi Dukungan Untuk Presiden Joko Widodo Menjabat Selama Tiga Periode Dan ini Jelas Bahwa Ada Hal-hal Yang Ingin Dilakukan Oleh pihak-pihak Tertentu Terkait Dengan Perpanjangan Sembilan Tahun Masa jabatan Kepala Desa Karena Akibatnya Akan Menyeluruh Kepada Pemerintah Pemerintah Lainnya Seperti Gubernur Bupati Bahkan Sampai Ke Presiden Dan Hal ini Tidak Sesuai Dengan Konsep Demokrasi Sebagai Poin Pertama Tadi Bahwa Negara Kita Menganut Paham Demokrasi Dimana Kedaulatan Rakyat Adalah Tujuan Utama Dari Demokrasi Tersebut Telah Kami Sebutkan Maka Kami Tetap Menyatakan Sikap Kontra Dan Tidak Sepakat Dengan Masa Jabatan Yang Diperpanjang Selama 9 Tahun Untuk Kepala Desa Dan Untuk Pembahasan Lebih Lanjut Lagi Akan Disampaikan Oleh Pembicara Ketiga Kami Yaitu Aan Ariyanto Dewan Juri Yang Kami Muliakan Saya Pembicara Ketiga Kontra Terhadap Mosi Perpanjangan 9 Tahun Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Data Resmi Hasil Rilis Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi UU Desa Telah Memberi Dampak Konkret Terhadap Pembangunan Desa Data Sepanjang 2015 Sampai 2020 Menunjukkan Desa Tertinggal Mengalami Penurunan Dari 33.902 Desa Tertinggal Dan 13.453 Desa Sangat Tertinggal Tahun 2015 Menjadi 9.584 Desa Tertinggal Dan 4.982 Desa Sangat Tertinggal Pada Tahun 2022 Catatan data ini Merupakan Indeks Desa Membangun Yang diukur Dengan Melihat Indeks Ketahanan Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Capaian Indeks Tersebut Tak Lepas Dari Lahirnya UU Desa Dan Secara Spesifik Terkait Pemberian Dana Dari Pemerintah Pusat Kepada Desa Dalam Program Dana Desa Berdasarkan Catatan Komisi Pemberantasan Korupsi Yaitu KPK Sampai Tahun 2022 Terdapat 686 Perangkat Desa Yang terjerat Korupsi Dana Desa Jumlah Ini Adalah Jumlah Yang Cukup Besar Berdasarkan Tingkat Kerawanan Praktik Korupsi Di Indonesia Hal Ini Yang Buat Praktik Demokritasi Di Tingkat Desa Tidak Memiliki Korelasi Dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Negara Lain Praktik Pemberian Masa Jabatan Yang Sangat Lama Hanya Dilakukan Di Negara Dengan Sistem Monarki Yang Kita Kenal Dengan Sistem Kerajaan Misalnya Kamboja Yang Pernah Mengusirkan Agar Perdana Menteri Hun Sen Diberi Kuasa Lebih Dari 30 Tahun Atau Cina Yang Mengapus Batas Waktu Masa Jabatan Presiden Dewan Juri Yang Kami Muliakan Sementara Indonesia Merupakan Negara Demokrasi Masa Jabatan Yang Lama Dalam Sistem Demokrasi Bisa Membuat Kepala Desa Mabuk Kekuasaan Pernyataan Tersebut Distilahkan Oleh Bivitri Susanti Kekuasaan Bisa Membukkan Dalam Membuat Pemegang Kekuasaan Bisa Bertindak Diluar Akal Sehat Seperti Mempraktekkan Model Otoriter Padahal Regenerasi Atau Peralihan Kepemimpinannya Di Masyarakat Sangat Dibutuhkan Dalam Konteks Penyegaran Ide Dan Gagasan Mengenai Pembangunan Desa Dengan Demikian Masalah Pokok Yang Dihadapi Desa Sebenarnya Bukan Pada Durasi Masa Jabatan Yang Menghambat Pembangunan Melainkan Mental Sumber Daya Manusia Pejabat Desa Yang Masih Belum Memiliki Pemahaman Bagaimana Menjalankan Sistem Demokrasi Yang Baik Sesuai Dengan Undang Undang Desa Agar Memberi Dampak Terhadap Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Realita Yang Ada Ketika Masa Jabatan 6 Tahun Itu Sudah Banyak Para Pejabat Pejabat Desa Korupsi Terhadap APBD Desa Yang Disalurkan Pemerintah Pemerintah Desa Dan Juga Ketika APBD Desa Tersebut Disalurkan Hanya Untuk Kegiatan Pembuatan Jalan Yang Belum Sempurna Itu Dijadikan Kegiatan Tersebut Sebagai Pedoman Atau Acuan Yang Ditonjolkan Kepada Atasan Desa Agar Uang Tersebut Mengalir Terus Dan Juga Tidak Ada Konsekuensi Atau Tindak Lanjut Untuk Pembangunan Dengan 6 Tahun Saja Sudah Ada Korupsi Apalagi Mencapai 9 Tahun Hingga Bermilyar Pemerintah Itu Mengeluarkan Uang Untuk Desa Mungkin Selanjutnya Akan Disimpulkan Oleh Pembicara Pertama Dari Penjelasan Pembicara Kedua Dan Ketiga Bisa Kami Tarik Kesimpulan Bahwa Alasan 6 Tahun Dinilai Tidak Cukup Membangun Desa Karena Adanya Menimbulkan Ketegangan Dan Polarisasi Masyarakat Pasca Bilkades Bukan Alasan Tepat Untuk Dijadikan Sebagai Justifikasi Memperpanjang Jabatan Kepala Desa Alih-alih Menjegal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Sinyal Positif Justru Ditunjukkan Sejumlah Partai Politik Dan Politisi DPR Sebab Ada Ceruk Suara Besar Yang Dapat Dimanfaatkan Untuk Kepentingan Politik Praktis Di Desa Atas Dasar Itu Indonesia Corruption Watch Mendesak Agar Membentuk Undang-Undang Secara Tegas Menolak Usulan Ganjil Ini Dan Menghentikan Wacana Perpanjangan Masalah Pokok Yang Dihatapi Desa Sebenarnya Bukan Pada Durasi Masa Jabatan Yang Menghambat Pembangunan Melainkan Mental Sumber Daya Manusia Pejabat Desa Yang Masih Belum Memiliki Pemahaman Bagaimana Menjalankan Sistem Demokrasi Yang Baik Sesuai Dengan Undang-Undang Desa Agar Memberi Dampak Terhadap Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kami Rasa Cukup Argumen Kami Pada Kali Ini Tentang Mosi Perpanjangan Sembilan Tahun Masa Jabatan Kepala Desa Kami Pamit Undur Diri Bila Ada Kekurangan Dan Kesalahan Tutur Karta Baik Disengaja Maupun Tidak Disengaja Kami Memohon Maaf Sebesar Besarnya Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh